Di tengah kesulitan yang dialami sebagian masyarakat, yang terdampak naiknya harga BBM bersubsidi pada hari Sabtu kemarin, ternyata hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum nakal untuk menimbun BBM demi keuntungan pribadi. Di Bandar Lampung, polisi berhasil membongkar sindikat penimbun BBM bersubsidi jenis solar dengan modus mengisi BBM di SPBU menggunakan truk yang sudah dimodifikasi. Tak tanggung-tanggung, di lokasi pertama di Jalan Yosudarso, Bumiwaras, polisi mengamankan 10 ton BBM jenis solar. Sedangkan di lokasi kedua yang tak jauh dari lokasi pertama diamankan sebanyak 1.420 liter solar di dalam puluhan jerigen. Selain itu, polisi juga menangkap 5 pekerja di lokasi. Di sini kami menemukan jenis kendaraan truk yang telah dirubah modifikasi dalam pengisian bahan bakar yang di dalamnya telah mengisi atau mengangkut tanki berisi kurang lebih 10.000 liter atau 10 ton. Kasus ini kini ditangani oleh Polda Lampung. Sedangkan barang bukti dan 5 orang pelaku dibawa ke Mapolda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Poni Diyusuf, RTV.